Halo cofrens, pada soal berikut kita disuruh menentukan nilai kuat medan listrik pada suatu titik. Pertama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu jarak suatu titik terhadap muatan atau kita simpulkan dengan R sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Dan potensial listriknya atau V sama dengan 100 volt, kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan listrik atau E. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari nilai ki atau nilai muatannya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus beda potensial pada suatu muatan. Rumusnya adalah V sama dengan K kali Ki per R, dengan V merupakan beda potensial atau potensial listriknya, K merupakan konstanta kolom, Ki merupakan muatan, dan R merupakan jarak antara suatu titik terhadap muatan. Sehingga untuk mencari Ki atau muatannya adalah Ki sama dengan V kali R per K. Selanjutnya kita mencari nilai kuat medan listrik, rumusnya adalah E sama dengan K kali Ki per R kuadrat, dengan E merupakan kuat medan listrik, K merupakan konstanta kolom, Ki merupakan muatan, dan R kuadrat merupakan kuadrat jarak antara suatu titik terhadap muatan. Kemudian kita substitusikan nilai Ki sama dengan V kali R per K ke dalam rumus medan listrik, sehingga di sini E sama dengan K per R kuadrat dikali V kali R per K. Kemudian K-nya bisa kita coret, lalu R-nya juga bisa kita coret, sehingga di sini tersisa R, sehingga rumusnya adalah E sama dengan V per R. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu E sama dengan 100 per 0,25, E sama dengan 400 volt per meter. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 400 volt per meter. Sampai jumpa di soal berikutnya.